Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada Dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada selama anak malam Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Semoga pada malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa melimpah ruakan rezekinya kepada kita semuanya Dan mempelajarkan segala urusan kita Dan memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sudah sakit Semoga cepat sembuh dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita daripada segala marah bahaya Dan memakbulkan segala doa-doa kita Amin amin ya rabbal alamin Tak gentar hadapi tekanan Mak Marquez akui siap menggila parah di MotoGP 2023 Pembalap Repsol Honda Mak Marquez mengaku tidak takut menghadapi Tekanan jelang MotoGP 2023 Rider berjuluk The Baby Alien itu pun optimis Bisa menjadi salah satu pesaing dalam perebutan gelat juara dunia Di tahun 2023 ini Sebagai mana diketahui Mak Marquez mengalami penurunan performa yang cukup signifikan sejak tahun 2020 lalu Hal itu tak lepas dari kecelakaan yang menimpannya Sehingga lebih sering masuk ke ruang perawatan Ketimbang turun ke lintasan Seiring penurunan performa Mak Marquez Honda pun kehilangan parah Tim pabrikan asal Jepang itu bahkan gagal meraih satu pun kemenangan tahun 2022 lalu Kini Mak Marquez yang telah pulih untuk mengakui Tak gentar menghadapi tekanan yang didapatnya Untuk mengembalikan performa terbaiknya Pembalap asal Spanyol itu mulai optimis Untuk bisa menjadi pesaing gelar juara dunia MotoGP 2023 Tekanan merupakan sesuatu yang harus Anda lewati Terutama jika memiliki mental sebagai seorang juara Tekanan membuat diri Anda lebih fokus dan bekerja ekstra Saya merindukannya Saya biasa memberikan tekanan untuk diri saya sendiri Demi mencoba mendapatkan hasil yang maksimal Jika harus berbicara tentang gelar juara Kata Mak Marquez Lebih lanjut Mak Marquez mengaku Kalau telah mengorbankan banyak hal untuk pulih Dari keterburukan Hal itu pun dilakukannya agar bisa kembali Memperjuangkan gelar juara Balap motor yang paling bergengsi di dunia ini Selama bertahun-tahun Saya telah mengorbankan banyak hal Dan membuat keputusan pribadi Serta profesional yang sangat sulit Hal itu untuk memperjuangkan gelar juara Lanjut Mak Marquez Di sisi lain di Baby Alien menjelaskan Jika gaya dan filosofnya pembalap Masih sama seperti berusia 20 tahun Dirinya pun kian optimis Dan ingin menggunakan pengalamannya Yang bertambah sebagai senjata Untuk meraih hasil maksimal di MotoGP 2023 Gaya dan filosof saya masih sama seperti berusia 20 tahun yang lalu Tentu pengalaman bertambah Saya harus tahu bagaimana menggunakannya Demi keuntungan saya Semakin banyak senjata Semakin banyak pilihan yang Anda miliki Dan bisa mengatur situasi Kami sedang mengerjakan motor yang cepat dan aman Dan dalam 5 balapan terakhir Setelah kembali dari cedera Ada perubahan visi lofov Itu bukan motor yang sama Saya membayangkan bahwa akan ada adaptasi Dari waktu ke waktu Tapi untuk menyimpulkan sebagai permulaan Akhir pekan akan lebih intens Demikian pendapat dari Mak Marquez Oke teman-teman Itu adalah satu berita ya Yang perlu kita jelaskan ya Yang perlu kita jelaskan Berarti disini semangat Mak Marquez sangat luar biasa sekali Dan dia ingin disini Di tahun ini ya 2023 atau musim MotoGP musim 2023 ini Mak Marquez ingin menegaskan ya Atau ingin memberitahu Terutama kepada fan-fannya ya Kepada fan-fannya Yang mana Mak Marquez butuh support daripada kita teman-teman ya Kita ini maksudnya Fan-nya Mak Marquez ya Kecuali bukannya fan Mak Marquez Berarti tidak termasuk dalam kita gitu ya Wadidaw wadidaw Oke disini Mak Marquez menekankan Walaupun banyak tekanan yang Dia dapati dari luar Ataupun dari dalam Mak Marquez Tidak apa-apa ya Walaupun ada yang mengatakan Wow kau pensil saja Mak Marquez Kau sudah ini kau kualat ini A, I, I, A, E, K, 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 K Tapi bagi Mak Marquez itu adalah satu Pembakar semangatnya Pembakar semangatnya Sebagaimana dia yang mengatakan Dia mengatakan di mana tadi? Di mana tadi? Mana tadi? Ilang, 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 ilang Tekanan merupakan sesuatu yang harus Anda lewati Terutama jika memiliki mental seorang juara Tekanan membuat diri Anda lebih fokus Dan bekerja ekstra Saya merindukannya Saya biasa memberikan tekanan untuk diri saya sendiri Demi mencoba mendapatkan hasil yang maksimal Kita harus berbicara tentang gelar juara Karena Mak Marquez bukan apa ya Tiga tahun sudah terpuruk Karena cedera yang kita masih ingat Cedera yang paling parah bagi Mak Marquez Kejatuhan Sebenarnya kejatuhannya itu tidak terlalu parah Tapi yang membuat parah adalah Di saat tangan Mak Marquez Tersentuh Bahan depan teman-teman ya Bahan depan tengah berpusing Tersentuh jadi Beak gitu ya Itu yang membuat parah Kalau seandainya tangannya tidak kena Mimin rasa memang tidak ada yang patah apa Tidak ada yang terjadi apa-apa bagi Mak Marquez ya Tapi apa boleh buat Itu sudah garis masa Mak Marquez teman-teman ya Oke teman-teman yang intis harinya yang ingin mengkatakan disini adalah Mak Marquez ingin menegaskan yang mana dia siap ya Siap menghadapi MotoGP 2023 dengan atau siap berusaha ya Berusaha memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2023 ya Gaya balapnya itu pun dia bilang masih seperti dulu ya Masih seperti dulu Maksudnya Mak Marquez Apa tujuan dan intisari dari Mak Marquez adalah masih tetap seperti dulu Membalap 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 Untuk menang Untuk menang Berusaha untuk menang Untuk menang Untuk menang Itu Itu saja Itu saja teman-teman ya Okey lah teman-teman itu saja untuk informasi hari ini Yang mana berarti ada Berita berarti Yang membuat Sudah tahu lah berarti Ketujuan dari Mak Marquez apa semuanya ya teman-teman Jangan lupa berselawat seperti biasa Allahumma salli ala 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 sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye